Pada bulan Januari kita minus, dan itu sebenarnya siklus yang cukup rutin. Tapi kalau saya boleh membacakan datanya, kebetulan saya membawa datanya ini Mbak. Saya bacakan, jadi di bulan Januari kemarin kita itu minus 131.032 ton. Tapi di bulan Februari itu kita sudah surplus ya 445.191. Dan diperkirakan di bulan Maret nanti kita sudah akan surplus kembali sekitar 385.382 ton. Sehingga panen raya ini sudah mulai berjalan dan tadi saya barusan pulang dari gerobokan, harganya sangat bagus. Bahkan gabah kering panennya melebih 6.000, jadi sampai 6.100, 6.200 itu luar biasa. Sementara dikendal kemarin saya cek harganya ya sekitar tertinggi kemarin sekitar 5.700. Meskipun sekarang sekitar 5.500an lah ya, dan itu masih di atas HIT. Jadi kondisi petani sebenarnya cukup diuntungkan untuk proses awal ini. Hanya memang pengalaman gerobokan kemarin, begitu panen pertama, harga masih tinggi, pembeli dari Cirebon kemarin datang lebih dulu. Maka sebenarnya distribusi beras ini banyak yang tidak bisa kita kontrol ton per ton atau kilo per kilo dari mereka keliling. Ya saya sebutnya juga beras teknik begitu. Baik, berarti permasalahan yang Anda temukan ini memang Anda sudah melihat langsung di lapangan, baik dari hulu maupun hingga ke hilir, problemnya adalah pemerataan. Betul begitu seperti itu problem utamanya Pak Ganjar berkaitan dengan harga beras ini? Ya tentu saja karena pola tanamnya berbeda, terus kemudian daerah panennya juga berbeda, dan tentu tidak bisa serentak. Hanya sekarang ini mulai panen, di beberapa tempat juga ada yang mulai mau tanam juga. Meskipun tanamnya juga sudah berganti dari beras, kemudian mereka mau ganti ke Palawija. Tapi beras relatif ini sudah mulai panen raya. Kemarin dapat masukan kami ke Bumen, umpama, gerobokan tadi saya lihat sudah panen raya, sudah panen raya, dan ini harga lagi bagus-bagusnya begitu ya. Sehingga kalau kita melihat kondisi ini, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini, sudah cukup tinggal kita manajemennya saja. Bulok terus terang belum menyerap, karena apa? Karena harganya masih tinggi. Saya kira memang fungsi bulok harus menyerap ketika kemudian harganya di bawah AIT. Maka dengan harga AIT inilah, semua akan bisa dilakukan kegiatan yang lebih keras, lebih masif oleh bulok. Tapi hari ini belum melakukan, biarkan petani menikmati dan pedagang sekarang sedang bergeria untuk memborong itu. Baik Pak Ganjar, untuk mempertegas berarti problem utama dari harga beras yang sempat naik ini memang bukan karena minimnya produksi ya Pak Ganjar, melainkan proses distribusi dan juga salah satu tantangannya adalah momen masa panen. Seperti itu, jadi bukan karena minimnya produksi. Atau seperti apa Pak Ganjar? Silahkan penjelasannya. Sebenarnya siklusnya sudah jelas Mbak ya, kalau saya memberikan beberapa catatan hari ini umpama yang disampaikan oleh para pedagang ketika saya tiga hari ini masuk ke pasar, Bu, harga beras naik nggak? Naik Pak. Apa kata pedagang? Banjir. Sesederhana itu saja, ini sosiologis nih, kondisi sosiologisnya. Yang kedua apa? Hujan terus gitu. Maka kemarin itu ada faktor pengering, alat pengering maksud saya, yang tidak dimiliki sehingga kualitas beras kita tentu menjadi tidak terlalu bagus, rendemennya tinggi, harganya jatuh. Dan yang kedua memang belum panen, belum panen. Sehingga kalau kita mau menahan sedikit saja, dugaan saya juga kita tidak atau belum memerlukan tambahan beras yang cukup banyak. Ya, meskipun tentu saja kemarin ada kebijakan impor umpama dipakai oleh pemerintah untuk menjaga stok, ya silahkan saja. Tapi akhirnya ya bocor juga. Saya tanya di Jawa Tengah masuk nggak? Masuk Pak, kurang lebih 146 ton gitu ya. Jadi yang saya katakan ini menjadi sebuah catatan penting karena kemarin saya rapatkan, eh, kita yang di Jawa Tengah ironis lho. Kita itu surplusnya banyak sekali lho. Tapi kenapa masih masuk di sini? Ternyata tidak bisa kita cek adalah sirkulasinya. Sirkulasi beras ini kemana-mana yang kita tidak bisa melakukan kontrol satu per satu. Dan tentu banyak sekali beras kita yang keluar dari Jawa Tengah. Jadi dari sisi produksi pasti bulan-bulan ini berkurang. Itu sudah dipastikan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat siklus masa panennya, sebenarnya dalam waktu beberapa bulan ke depan setelah kita berdebat soal impor itu juga akan terjadi panen gitu. Itu terjadi nggak?